Kisah Muslim, Kisah Penggugah Jiwa 17 Ramadan, Peristiwa Pembunuhan Ali bin Abi Talib Langkah berani dan tegas Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib memerangi orang-orang Khawarij di Nahrawan menimbulkan dendam di kalangan para pemberontak ini. Sampai akhirnya, muncullah peristiwa yang mengantarkan sepupu Rasulullah SAW ini menyandang syahid di akhir hayat. Ibnu Jarir dan sejarawan lainnya mengisahkan ada tiga orang Khawarij berkumpul. Mereka adalah Abdurrahman bin Amr yang dikenal dengan Ibnu Muljam, Al-Barak bin Abdullah dan Amr bin Bakr. Mereka bercerita mengenang teman-teman mereka di Nahrawan. Salah seorang di antara mereka berkata, apa yang kita lakukan sepeninggal mereka? Mereka adalah sebaik-baik manusia. Yang paling banyak sholatnya, mengajak manusia kepada Allah. Tidak takut cemohan orang-orang yang mencelah dalam menegakkan agama Allah. Bagaimana kalau kita tebus dengan mendatangi pemimpin-pemimpin yang sesat itu, kemudian kita bunuh mereka? Sehingga kita membebaskan negara dari kejahatan mereka dan kita balaskan kematian teman-teman kita. Ibnu Muljam berkata, Al-Barak bin Abdullah menyambut, aku akan membunuh Muawiyah bin Abu Sofyan. Dan Amr bin Bakr berkata, aku yang menghabisi Amr bin Al-As. Mereka berikrar, mengikat perjanjian untuk tidak mundur dari rencana busuk itu sampai masing-masing berhasil membunuh targetnya atau terbunuh dalam misi tersebut. Mereka hunuskan pedang sambil menyebut nama-nama target masing-masing. Operasi pembunuhan ini akan dilaksanakan pada 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Berangkatlah tiga orang celaka ini menuju para sahabat yang mulia itu. Ibnu Muljam berangkat ke Kufah. Di sana ia menyembunyikan identitasnya. Sampai pun kepada pemberontak yang dulu turut bersamanya di perang Nahrawan. Saat itu pula, hadir seorang wanita cantik yang ayah dan kakaknya tewas oleh pasukan Ali di Nahrawan. Namanya Kotomi. Ibnu Muljam mencoba meminangnya. Kotomi mau menerima pinangan itu dengan beberapa syarat. Yaitu, mahar tiga ribu dirham, seorang pembantu, budak wanita, dan membunuh Ali bin Abu Talib. Ibnu Muljam berkata, engkau pasti mendapatkan persyaratanmu itu. Demi Allah, aku datang ke kota ini memang untuk tujuan membunuh Ali. Semakin dekatlah hari di mana Ibnu Muljam hendak melaksanakan misinya. Istrinya menyertakan laki-laki dari kaumnya yang bernama Wardan untuk melindungi suaminya. Kemudian Ibnu Muljam merekrut Syabib bin Barjah yang juga merupakan veteran perang Nahrawan. Awalnya, Syabib menolak karena kedudukan Ali bin Abu Talib. Tapi ia berteman dengan orang yang salah. Ibnu Muljam berhasil membujuknya. Menumpahkan darah laki-laki soleh dan ahlul bayit Rasulullah s.a.w. Masuklah bulan Ramadan. Ibnu Muljam menginstruksikan misi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Ramadan. Malam itulah aku membuat kesepakatan dengan teman-temanku untuk membunuh target masing-masing, kata Ibnu Muljam. Komplotan Ibnu Muljam bergerak. Ketiganya menghunuskan pedang bersembunyi di pintu yang menjadi tempat kebiasaan Ali keluar. Saat keluar, Ali berteriak membangunkan masyarakat. Salat! Salat! Saat itulah dengan cepat Syabib menyapetkan pedangnya ke leher Ali. Dan Ibnu Muljam menimpalinya dengan membacok kepala sahabat yang mulia ini. Darah Ali mengucur membasahi janggutnya. Ibnu Muljam berkata, Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu hai Ali. Ia membaca ayat. Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridoan Allah. Dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Ali berteriak, Tangkap mereka! Wardan terbunuh dalam pengejaran. Sementara Syabib berhasil menolaskan diri. dan Ibnu Muljam tertangkap. Akhirnya, Ali bin Abu Talib menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Di tempat lain, Al-Barok menyabat Muawiyah yang sedang mengimami sholat subuh. Muawiyah terluka, tapi serangan itu tak sampai membunuhnya. Sementara Amr bin Bakr salah dalam targetnya. Pada hari itu, Amr tidak bisa mengimami sholat karena sedang diare. Imam penggantinya, Khawarijah bin Abu Habib pun terbunuh. Ketiga khawarij ini berhasil ditangkap dan dihukum mati. Tentu banyak pelajaran dari kisah ini. Tapi kami menyengajakan untuk tidak berpanjang-panjang dalam rentetan peristiwa sejarah di bulan Ramadan ini. Demikian Allahuaklam. selamat menikmati.